Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Puput Ismayanti NIMS 1901-0108-010 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di SMA 1 WG2 Kabupaten Konawe Hari ini di samping saya sudah ada Bapak Adam Basrin Saleh Selaku naruh sumber kita pada pagi hari ini Saya akan menanyakan Pak Seperti media pembelajaran biologi yang Bapak gunakan Saya langsung saja Pak ya Pertanyaan pertama Nah apakah pembelajaran yang dilangsungkan secara daring? Sementara sudah masuk ke semester ini Itu kamu melakukan proses pembelajaran secara daring Kemudian bagaimana Anda mempersiapkan materi sebelum proses pembelajaran secara daring? Oke, sebelum memulai pembelajaran Karakter siswa dengan pembelajaran secara daring? Kalau bicara karakter memang sesuatu yang cukup gemuk Karena memang berbagai macam karakter siswa yang bisa ditemukan dalam proses pembelajaran Sehingga memang setiap proses pembelajaran daring Saya sering di akhir atau di pertemuan selanjutnya Itu saya lakukan dengan pertemuan tutup buka Bagaimana melakukan diskusi dan memawancara Berhadap materi yang sudah disampaikan Kemudian Di situ bisa kita Memperoleh informasi-informasi Kendala-kendala apa saja yang diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran daring Sehingga itu bisa kita jadikan sebagai bahan apa yang perlu perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama pembelajaran secara daring? Oke, kalau bicara kesulitan ya lumayan banyak Karena memang kesulitan itu adalah Umumnya sebagai besar siswa itu Masih banyak yang kurang aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring Dengan berbagai macam alasan Di antaranya fasilitas yang tidak dimiliki Yang kemudian Ada pun fasilitasnya ada Tetapi tidak memungkinkan paket datanya Untuk bisa melakukan pembelajaran secara online Kalau Anda tahu, Pak Apa saja media pembelajaran yang dimiliki untuk pembelajaran daring? Oke, untuk proses pembelajaran daring ini Memang di awal Untuk sekolah itu menetapkan Kita memakai Google Classroom Dan karena terkenal oleh fasilitas yang dimiliki oleh setiap sesudah ini Maka kami memutuskan memberikan kesempatan kepada masing-masing guru Untuk menentukan media pembelajaran apa yang bisa digunakan Yang dibukung oleh siswa Dalam hal ini untuk biologi Untuk saya memakai fasilitas dengan menggunakan Grup WA Bagaimana, mengapa Anda memilih media pembelajaran ini? Oke, media pembelajaran apa saya gunakan Karena WA ini kan kita bisa membuat grup berkelas Sehingga memang satu kali kita mengirim informasi Itu langsung bisa diperoleh Atau diterima oleh sebuah siswa Di kelasnya masing-masing Oke, lanjut Pak Bagaimana cara Anda untuk mengetahui tingkat pemahaman tiap siswa? Bagaimana cara Anda mengetahui tingkat pemahaman tiap siswa? Ada pertemuan terakhir di setiap materi Itu saya sampaikan untuk pembuku tugasnya Tata-tata langsung Sekaligus dengan wawancara dan diskusi langsung Terhadap materi-materi apa yang sudah dilupakannya dan belum dilupakannya Nah, apakah dalam proses pembelajaran ini Ada perilaku menyimpang dari siswa begitu, Pak? Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi hal-hal? Yang maksudnya perilaku menyimpangnya bagaimana? Ini contohnya ada siswa-siswa yang lakal Atau mungkin yang tidak bisa masuk begitu Oh ya Untuk yang perilaku menyimpang atau yang di luar aturan Itu memang ada Karena walaupun sudah disampaikan hadir pada saat itu Memang ada beberapa siswa yang mungkin karena tidak menghubungkan tugas Atau tidak mengerjakan tugas Sehingga tidak hadir pada saat itu Sehingga memang untuk mengatasi itu Ada konsekuensi yang harus diperima oleh siswa Di antaranya adalah ketidaktentasan mata pelajaran tersebut Sehingga memang itu menjadi masalah tersendiri Bagaimana cara menghadapi siswa tersebut Baik Pak, yang terakhir Apakah ada manfaat atau keuntungan yang diambil dari pembelajaran secara dari ini? Kalau berbicara manfaat dan keuntungan Sangat sedikit sekali yang bisa kita peroleh Karena memang kalau melihat dari tingkat efektivitas Itu memang sangat-sangat kurang Sehingga memang pembelajaran dari ini Bisa kita katakan Ya umumnya memberikan efek yang kurang bagus terhadap proses pembelajaran Baik itu oleh guru maupun oleh siswa Baik Pak, sebelumnya terima kasih Baiklah itulah tadi Sesuai wawancara kita hari ini Terima kasih kepada Bapak Demikian wawancara kita pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton